Keuangan Arya saat ini kurang lancar ya? Untuk Scorpio, kamu harus bisa menghadapi traumamu di tahun ini. Hayo, ngaku siapa yang masih suka ngikutin Ramalan Astrologi kayak barusan. Atau mungkin juga kamu malah diem-diem suka cek Ramalan Bintang Gebetan buat lihat apa dia cocok sama kita atau enggak. Hmm, kira-kira Ramalan Zodiac itu beneran gak sih? Atau itu malah permainan elit global? Rasi Bintang Sekitar 2000 tahun yang lalu, orang Babylonia percaya bahwa rasi bintang itu hal yang istimewa. Karena para dewa tinggal di antara bintang dan bena langit yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan nasib manusia. Rasi bintang inilah yang dikenal dengan nama Zodiac atau horoskop. Nah, menurut sistem horoskop, kepribadian dan kejadian di masa depan dapat kita ketahui dari posisi matahari, bulan, dan bena langitnya saat kita lahir. Dan inilah yang biasa disebut dengan Astrologi. Dalam sejarah kita, Astrologi ini lahir pada zaman di mana benda angkasa masih diamati dengan mata telanyang. Zaman di mana manusia masih meyakini kalau bumi menjadi pusat alam semesta. Tapi terima kasih untuk Galileo Galilei, karena ternyata mataharilah yang menjadi pusat tetap surya kita. Tapi kembali ke pertanyaan awal, apa iya Zodiac itu benar bisa menentukan sifatan kepribadian kita? Ternyata belum ada bukti tentang hubungan Zodiac dan kepribadian kita. Tapi ada alasan psikologis kenapa kita suka ngerasa Zodiac itu berhubungan sama kepribadian kita. Hal ini biasa disebut dengan Barnum Effect. Pada dasarnya, Barnum Effect ini merupakan sebuah kondisi psikologis ketika seseorang menganggap kondisi itu khusus ditujukan kepada kita sendiri dan merupakan sebuah kebenaran. Padahal deskripsi itu juga dapat diberlakukan untuk banyak orang dan maknanya sangat tidak jelas. Simpelnya, Leo itu kalau udah dibohongin, dia akan sulit banget buat percaya lagi. Hmm, mungkin gak cuma orang yang berzodiak Leo aja yang bakal sulit buat percaya kalau udah dibohongin. Kita pun yang mungkin bukan berzodiak Leo akan menjadi bete kalau kita udah dibohongin. Semenjak Zodiac ditemuin 2000 tahun yang lalu, bumi kita mengalami kemiringan. Jadi garis mataharinya pun ikut bergeser. Sehingga muncul satu Zodiac baru yaitu Opiukus. Jadi, tanda garis matahari saat ini udah gak akurat lagi. Tapi ada gak sih efek negatif kalau kita terus percaya sama Zodiac? Ternyata kalau kita terus berkutat sama horoskop, ini bisa menimbulkan efek kita sulit untuk berpikir jenih dan kritis. Misal nih, kita bakal jadi gampang terkena pengaruh orang atau gampang menerima berita-berita bohong. Selain itu, kalau kita terjebak dan terus menerus mempercayai Zodiac, cara gak langsung alam bawah sadar kita bakal mementuk sebuah benteng yang bisa membatasi pikiran kita. Walaupun kita semua tahu kalau Zodiac itu tidak ilmiah, kenapa sih masih banyak orang yang mencari maknot kehidupan pada bintang? Zodiac ternyata bisa memberikan efek menenangkan terhadap pengikutnya. Karena pada dasarnya, manusia itu senang mendengarkan hal-hal positif tentang dirinya. Faktanya, Zodiac bukan penentu sifat dan kepribadian manusia. Karena banyak faktor yang bisa menentukan sifat dan kepribadian manusia. Mulai dari faktor biologis, sosial, pengalaman, geografis, budaya, hingga lingkungan sekitar. Jadi gimana nih, apakah kamu masih percaya sama ramalan bintang? Kasih tahu kita jawabannya di kolom komentar. Penasaran gak sih bagaimana cara alkohol membuat mabuk dalam tubuh kita? Klik video berikut ini. Saat seseorang meminum alkohol, alkohol akan masuk ke dalam perut dan diserap oleh darah melalui saluran pencanaan. Isi perut seseorang sangat mempengaruhi kemampuan alkohol untuk masuk dan diserap oleh darah. Sampai jumpa di video selanjutnya.